Pemirsa tempat wisata Kebun Raya Cibodas di Kabupaten Cianjur mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan. Mengantisipasi lonjakan pengunjung di libur panjang kali ini, protokol kesehatan diterapkan secara ketat, guna mencegah penularan COVID-19 di tempat wisata. Libur panjang cuti bersama, tempat wisata di wilayah puncak masih menjadi pilihan masyarakat untuk melepas penat. Untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan di Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Cianjur, pengelola Kebun Raya Cibodas menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Protokol yang diterapkan mulai dari pengecekan suhu tubuh, mengimbau wisatawan menggunakan masker dan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan pihak pengelola di dalam tempat wisata, serta menjaga jarak. Pihak pengelola pun membentuk satuan tugas untuk berpatroli dan mengimbau pengunjung untuk tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Hal tersebut guna mencegah penularan virus corona di tempat wisata. Selain itu, pengelola Kebun Raya Cibodas pun membatasi pengunjung yang ingin berwisata, maksimal pengunjung yang datang bisa mencapai 10 ribu. Namun di masa pandemi COVID-19 hanya dapat menerima 3 ribu pengunjung. Sebagian besar wisatawan yang datang ke Kebun Raya Cibodas berasal dari luar kota Cianjur, seperti Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Pertama long weekend sih masih relatif tidak begitu ramai ya, karena mungkin hari ini walaupun pertama kali libur panjang di hari pertama, tapi pengunjungnya tidak terlalu signifikan seperti long weekend sebelumnya sih. Nah, untuk hari ini tercatat ada berapa wisatawan yang masuk ke Kebun Raya Cibodas? Kurang lebih untuk per hari ini, per jam sekarang ya, itu masih dianggap 300-an lah. Biasanya kalau WKN itu berapa banyak? Kalau WKN bisa sampai 2 ribu, 3 ribu sih. 2 ribu, 3 ribu, masih sepi ya? Masih sepi. Pihak wisata konservasi Kebun Raya Cibodas pun melakukan penjualan tiket secara online. Hal tersebut guna menghindari kerumunan antrean di loket tiket.